Audio Jump Nama penyerang Benfica Darwin Nunez menjadi nama yang paling banyak disorot musim ini. Hal yang tidak mengejutkan karena pemain asal Uruguay tersebut tampil gemilang dengan deretan gol yang terus dibuatnya. Sehingga membuat dirinya langsung menjadi incaran klub top Eropa seperti Barcelona, Arsenal, Liverpool, hingga Manchester United. Namun dari deretan klub yang menginginkan jasa dari Nunez, United menjadi tim yang berpeluang sangat besar. Mengingat Nunez sendiri saat ini dilaporkan memiliki agen yang sama dengan bintang setan merah, Cristiano Ronaldo. Dan untuk itu, inilah yang terjadi jika Darwin Nunez bergabung dengan Manchester United musim depan. Ya, jika ada penyerang yang berhasil tampil mengejutkan musim ini, Darwin Nunez adalah orangnya. Terutama saat pemain berusia 22 tahun tersebut tampil di kompetisi paling bergensi antar Eropa, Liga Champion. Bagaimana tidak, karena meski timnya baru saja tersingkir, tapi performanya dapat dikatakan luar biasa dengan kontribusi 6 gol yang dibuatnya. Bahkan dari ke-6 gol itu, beberapa diantaranya dibuat kegawang tim-tim besar seperti Barcelona, Ajax Amsterdam, hingga Liverpool. Sehingga berkat pencapaiannya, membuat Darwin Nunez menjadi komoditi panas pada bursa transfer mendatang. Bak Gayung bersambut, kini mulai banyak tim-tim besar menyatakan minatnya pada pemain kelahiran A3 tersebut. Apalagi ditambah Nunez yang mengaku siap untuk mencari tantangan baru serta bermain di Liga yang lebih kompetitif. Salah satu usaha yang dilakukan Nunez untuk mewujudkan keinginannya adalah dengan mengganti agen yang sebelumnya, Edgar Dola Sofia menjadi George Mendes, yang tentunya kualitasnya sudah sangat diakui. Di antara tim yang dilaporkan tertarik dengan Darwin Nunez adalah Manchester United. Ya, tim asal Inggris itu dikabarkan bakal mencari pemain-pemain terbaik guna bersaing di berbagai kompetisi musim depan. Dan Darwin dianggap menjadi pemain yang sangat ideal, mengingat dirinya memiliki beberapa kelebihan seperti postur tunggu yang mumpuni, insting mencetak gol yang luar biasa, hingga usia yang masih sangat muda. Di mana semua itu telah diperlihatkan oleh Darwin musim ini bersama timnya Benfica. Dan sampai saat ini sudah 32 gol berhasil dicetak oleh mantan pemain Almeyra tersebut di seluruh kompetisi. Ya, jika United berhasil mendatangkan Darwin Nunez, maka salah satu masalah yang mereka hadapi sudah ada solusinya. Karena pada musim ini, bisa dibilang setan merah sangat bergantung dengan gol-gol dari Ronaldo. Belum lagi performa yang ditampilkan pemain-pemain seperti Elenga, Marcus Rashford, hingga Edinson Cavani yang bernilai masih di bawah standar. Sehingga mendatangkan Darwin Nunez adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Di sisi lain, melihat performa luar biasa yang diperlihatkan oleh Darwin Nunez membuat pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, tidak kaget bila Nunez diinjar banyak tim-tim besar. Karena pelatih asal Jerman tersebut tahu betul dengan kualitas yang dimiliki oleh Nunez. Dia adalah anak muda yang tampan dan hebat. Ia adalah pemuda yang luar biasa. Ia pernah berduel dengan Konate di hadapan saya, dan permainan yang ia berikan sangat bagus. Ia juga memiliki ketenangan yang hebat dalam melakukan finishing yang baik. Dengan kemampuannya itu, asalkan ia bisa sehat terus dan terbebas dari cedera, Maka saya optimis ia akan memiliki karir yang besar ke depannya, kata Klopp pada situs resmi UEFA. Kini menarik ditunggu, apakah Manchester United benar-benar serius mendatangkan Darwin Nunez atau tidak? Dan jika serius, mereka tentunya harus menyiapkan dana sekitar 80 juta euro untuk menembus Nunez dari Benfica. Sesuatu yang pastinya tidak akan mudah, belum lagi yang tertarik dengan Nunez bukan United saja. Karena tim-tim seperti Barcelona, Arsenal, hingga Liverpool dikabarkan juga tertarik dengan penyerang timnas Uruguay tersebut. Jadi itulah hal yang terjadi jika Darwin Nunez bergabung dengan Manchester United musim depan. Terima kasih telah menonton!